Di kemarin acara kemarin itu, kami itu ingin membuktikan, kami mau tes push the limit dunia kucing ini sampai di mana sih groomingnya? Beberapa cat lover yang mengatakan bahwa, ah grooming itu sama aja semuanya. Oke, grooming itu sama aja semua. Nah, kalau menurut kami selama ini itu sangat berbeda, jauh-jauh sangat berbeda yang bersertifikat dan non-sertifikat. Apa yang membedakan? Oh, banyak sekali yang berbeda dari pengetahuannya, dari handlingnya. Teman-teman, kembali lagi kita di Ruang Sayuti, Ruang Belajar, kita bersama. Pada kesempatan kali ini, telah hadir di ruangan kita, Bang Aji Saung Pamukas, seorang owner dari Rumah Sakit Hewan Dunia Kucing. Apa kabarnya, Bang Aji? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan ini sangat istimewa sekali bagi kami, Ruang Sayuti dihadiri seorang owner Rumah Sakit Dunia Kucing. Tidak juga lah, Om Ryo. Pak Mirsa, Ruang Sauti, saya sudah lihat channel-nya, konten-kontennya Ruang Sauti, itu keren banget, inspirasi. Semoga konten hari ini kita bisa saling menularkan inspirasi untuk kita semua di ruang, di channel Ruang Sauti. Oke, gimana Om Ryo? Cukup menegangkan hari ini. Apa yang ditengah tegangkan? Bagi saya, kawan-kawan, ini podcast paling menegangkan. Karena berhadapan dengan seorang owner dari Rumah Sakit Dunia Kucing, yang mana Dunia Kucing, ya mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi lah ya, di mana Dunia Kucing sering bermunculan di sosial medianya teman-teman. Dan inilah beliau owner-nya, kita undang langsung. Cukup berlebihan, memujunya. Nah, Bang Anji, sebelum kita lanjut nih, membahas tentang Dunia Kucing secara rumah sakit Dunia Kucing ini, beberapa hari yang lalu, kita sempat tuh lihat di sosial medianya Dunia Kucing, bahwasannya owner Dunia Kucing ikutan lomba styling kucing di Malaysia, Kuala Lumpur. Dan itu mendapat juara satu. Gimana ceritanya itu? Alhamdulillah, rezekinya katanya kayak gitu. Gimana ceritanya itu? Oke, sebenarnya acara kemarin itu, kita tuh seperti orang bodoh aja. Jadi, pura-pura nekat, sok-sokan hebat. Kita memang itu adalah organisasi ISFC, International Society of Vellin Cosmetologist. Jadi, dia itu organisasi yang benar-benar untuk mensertifikasikan untuk groomer-groomernya, untuk kecantikan, keindahan, handling untuk khusus kucing. Kalau biasanya kan itu cat show. Nah, kali ini yang dinilai itu, yang diberikan sertifikat itu adalah si groomernya. Groomer ini pelaku yang bekerjaannya biasanya pangkas, men-styling atau memangkas kucing, merawat kucing secara keseluruhan. Jadi, profesional, profesi groomer ini memang mungkin baru, tapi kalau di Indonesia mungkin baru, masih asing, masih belum dipandang oleh masyarakat. Tetapi, untuk di luar negeri, profesi groomer ini sangat-sangat dihargai oleh pecinta-pecinta hewan. Jadi, groomer ini, yang kami kemarin berangkat itu tidak hanya dinilai cat styling saja, tetapi kita cara menghandlingnya, persiapan kita mandiin satu hari sebelumnya, itu semua dinilai. Jadi, kalau biasanya kita bertanding itu, kucingnya yang dinilai fisiknya, anatominya, seperti itu. Tapi kalau ini, dia lihat kebersihannya setelah di grooming, jadinya seperti apa, kelembutannya seperti apa, kucingnya stres atau enggak, macam-macam yang dinilainya itu. Jadi, kematangan persiapan kita sebelum lomba, itu menjadi salah satu value, nilai juga dari jurinya. Betul, salah satunya. Nah, yang kemarin kita ikut itu adalah, jadi di ISFC kemarin itu ada tiga kelas. Kelas C, B, A, dan kelas champion. Nah, champion ini belum, karena kemarin itu acaranya itu baru pertama kali di dunia. Di dunia? Di dunia, start dari Malaysia. Dan dia akan rally nanti. Seperti apa rumitnya persiapan sebelum mengikuti lomba ini? Kalau rumit, tidak sih. Karena kita di selama dunia kucing ini, kita melakukannya itu kan dengan SOP yang sangat kuat, sangat tegas. Jadi, yang apa yang kita lakukan kemarin itu, ya seperti normal kita saja. Nah, kenapa kita ikut acara kemarin itu? Karena selama ini salah satunya pemicu, mungkin ada beberapa netizen atau beberapa cat lover yang mengatakan bahwa grooming itu sama saja semuanya. Oke. Grooming itu sama saja semua. Nah, kalau menurut kami selama ini itu sangat berbeda. Jauh-jauh sangat berbeda yang bersertifikat dan non-sertifikat. Apa yang membedakan? Oh, banyak sekali yang berbeda. Dari pengetahuannya, dari handlingnya, dan yang nggak bersertifikat itu kemarin kan akhir-akhir ini kejadian kan, yang kekerasan terhadap hewan itu kan. Oh, iya, iya. Nah, sekarang ini, inilah yang kami tunjukkan bahwa yang bersertifikat itu berbeda. Orang-orang yang bersertifikat itu sangat berbeda. Karena dia itu yang diajarkan itu adalah meng-handle kucingnya paling utama. Nah, di kemarin acara kemarin itu, kami itu ingin membuktikan, kami mau tes push the limit dunia kucing ini sampai di mana sih grooming-nya. Bener nggak sih dunia kucing ini bagus kualitasnya? Hebat nggak sih dunia kucing ini? Apakah sama dunia kucing ini? Ternyata, alhamdulillah, dengan hasilnya itu waktu kita ikut yang kelas, apa namanya, open class itu, kedua juri, Miss Pam sama Mr. Yutana itu, kalau khusus stylingnya, saya alhamdulillah mendapatkan perfect score. Dan kemarin itu satu-satunya kita adalah orang Indonesia. Ya, satu-satunya orang Indonesia. Yang lainnya itu dari Vietnam, dari Malaysia, dan Indonesia-Indonesia cuma satu orang. Ada berapa negara aja kemarin yang mengikuti kompetisi? Tiga negara, itu Indonesia, Indonesia, dan Malaysia sendiri. Dan jangan heran, ternyata acara itu betul-betul unik, acara peserta kira-kira sekitar 40-an orang kalau nggak salah saya, itu hampir 60% itu gagal mendapatkan sertifikat. Saking mereka striknya benar-benar internasional. Jadi nggak main-main acara kemarin. Kami juga baru tahu lah istilahnya. Jadi kami waktu datang itu pertama, kami juga sempat dalam mental juga, kayak orang cupu gitu. Karena segenar info aja bahwa, yang ikut itu sebenarnya bukan pemula, tapi rata-rata itu adalah groomer-groomer profesional. Bahkan groomer-groomernya itu, dari Malaysia itu sudah memiliki akademi. Dia sudah mengeluarkan sertifikat. Oh, sudah menjadi trainer lah dia di sana. Sudah jadi trainer dan mengeluarkan sertifikat. Dan Alhamdulillah, kita yang menang di Indonesia. Gimana kemarin suasana di dalam pertandingan itu, Pak Haji? Kemarin intinya gini, sebenarnya kita datang ke sana juga rata yang tulis, karena awalnya, kita itu sebenarnya, apa ya, ngejar sertifikatnya aja sebenarnya awalnya itu. Ceritanya begitu. Kalau masalah juara atau jadi best, itu bonus lah menurut kami. Kalau menurut asisten groomer saya waktu itu, yang membantu handle waktu pertandingan itu, mereka bilang, yang lain itu sangat serius. Kita tuh sempat nggak ditegur sih sama mereka. Yang lain itu berbaur-baur, yang itu kita tuh sempat kayak semacam, ya di-attracing lah gitu kan. Tapi Alhamdulillah, kita bisa menunjukkan performa maksimal. Jadi dia ada dua sesi, sesi pertama, sesi kedua. Setelah sesi pertama break, itu mereka melihat hasil saya baru pola. Belum finishing, baru pola. Itu semua peserta Malaysia itu, mengakui, Malaysia, Vietnam, mengakui hasil kita. Jadi mereka akhirnya friendly sama kita. Jadi mereka tuh benar-benar friendly, kalau memang kita punya kualitas itu, bisa mereka akui seperti itu. Jadi dari underestimate, menjadi appreciate lah setelah itu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah seperti itu. Kemarin itu ada kelas-kelas apa aja di sana, yang diikuti, dan Bang Haji sendiri ikut kelas apa kemarin? Jadi sebenarnya, sebenarnya kemarin itu kita mau ngambil kelas champion, cuma karena acaranya itu baru pertama kali. Sehingga, kita hanya diinginkan masuk ke kelas open. Itu juga kelas open, saya ke Panitia harus menunjukkan, hasil-hasil saya grooming, dari media sosial saya, saya kasih link-nya, dan sertifikasi apa aja yang saya sudah pernah punya, barulah mereka mengizinkan saya masuk ikut open. Awalnya belum boleh, awalnya. Terkait sertifikasi ini kan, tidak semua orang bisa mengikuti kompetisi, dan tidak semua orang bisa mendapatkan sertifikasi ini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi ini? Baik, untuk itu, kita ini sebenarnya dunia kucing ini, semua groomernya, semua groomer dari owner sampai groomer, itu punya sertifikasi. Sertifikasi yang gitu-gitu, kita ambil di Thailand 15 hari. Dan itu kita update. Misal, waktu itu, 2018, kita dengan isilahnya, dengan nobody's, terus isilahnya nggak tahu apa-apa, kita belajar. Kita mengosongkan pikiran semuanya. Nah, kita belajar, baru kita terapkan. Nah, di tahun ketiga atau keempat kemarin, kami belajar lagi. Jadi, kami harus update terus. Dan isilahnya, di tempat guru kami itu, saya itu, ingin ngecek lah, staff saya ini udah oke atau belum. Seperti itu. Jadi, jadi sebagai controlling gitu. Nah, jadi, walaupun kita punya sertifikat di Thailand, di mana, di mana, di mana, di mana, itu sebenarnya bagi mereka itu masih lokal. Bayangkan? Masih lokal, padahal kita sudah... Masih lokal. Walaupun kita punya Indonesia nih, kita punya Indonesia yang terbaik itu, itu masih diangkat lokal sertifikatnya. Nilainya itu masih lokal. Nah, dengan mengikuti ISFC ini, kita bener-bener di dunia, kita diakui. Seluruh dunia. Di negara manapun juga. Karena ini adalah organisasi kucing terbesar di dunia. Tahun 2019. Sertifikat yang didapatkan atas pengakuan CES sebagai sejampion itu, sertifikasi dunia. Dunia, diakui dunia. Di dunia. Nanti, insya Allah, ke depan, ini mungkin dalam waktu dekat, tahun ini juga, saya akan mengikuti negara lain, itu masuk kelas champion. Oh, ini ISFC ini, dia berkesinambungan ya? Ada setiap tahun, atau keregulerannya bagaimana? Oh, dia sepertinya sih, regular. Jadi, sebenarnya, sebenarnya bulan Agustus ini, katanya ada di Jakarta. Jakarta itu, dia lebih ke doggy. Oh, pertandingan doggy. Groomingnya, groomernya doggy. Nah, tapi kalau yang, yang saya ikutin, karena saya spesialis kucing, nah, kita hanya ikutin kontes-kontes yang kucing saja. Jadi, mungkin di selat Jakarta ini, ada lagi yang di negara lain. Cuman, kita belum dapat info negara mana. Tapi, kita gas terus pokoknya. Test mental. Tantangan apa? Challenge, apa? Tantangan atau challenge yang selama lomba itu apa saja sih? Banyak, banyak. Jadi, kita, ternyata di sana itu, kita belajar juga lah, persiapan-persiapan dari kontes tan lain itu, memang benar-benar ada yang, bawa meja sendiri, ada yang kayak semacam tas makeup dibuka, jadi meja begitu, tersusun, terus tantangannya juga. Biasanya kita grooming dengan lighting yang proper gitu kan. Nah, di tempat sana itu cuman, lighting hall saja. Jadi, mata kita harus lebih tajam lagi, lebih teliti lagi. Kemudian, kita harus persiapan untuk nyari kucing. Nyewa kucing. Kucing itu disewa. Kita nggak bisa bawa dari sini langsung, Wah, bisa cuman ribetnya minta ampun. Mendingan saya nyewa daripada saya bawa gitu kan. Pasti ada perizinan juga ya. Wah, parah, parah, itu pasti makan waktu, makan waktu, makan biaya, terus belum lagi kucingnya stress, dan macam-macam, itu terlalu ribet lah. Jadi, kita lebih milih sewa, cari breeder-breeder yang punya kucingnya itu, memang siap mental show, jadi, saat kita melakukan perform itu, apa namanya, korporatifnya tinggi sama kita. kemudian, kita harus satu hari sebelumnya itu, kita harus grooming dulu. Groomingnya aja, persiapan itu, kita lakukan, karena kucingnya kita pilih yang benar-benar bagus, bluenya tebal, karena tujuannya untuk styling kan, itu, pengerjaannya itu, kemarin kami hitung hampir 4 jam, untuk mandi doang. Itu mulai dari memandikan, membersihkan peringatan, dari persiapan, mandi sampai blower, itu semua hampir 4 jam, kita melakukan 4 jam. Baru hari besoknya, hari ini besoknya kita istirahat, kita diskusi sama tim, gimana besok apa harus dibawa ini semua, nah, istirahat, mulai jam 9 pagi. Terus, tools yang harus dilengkapi, ketika ikut kompetisi, ada persaratan juga, ada kelas-kelas gunting, yang mesti kita bawa, bagaimana sisirnya. Yang mau bongkar rahasia dia, bisa ini, ini gak bisa ini. Oke, bicara tools, ya semua, kita, nah, untuk pemirsa juga, atau care lover juga, bahwa, tools itu, tools mahal dan murah itu, itu sebenarnya menentukan hasil. Tapi bagi orang pro, mungkin tahu, hasilnya, enaknya, atau gimana, dia tahu, dia bisa tahu. Nah, seperti kami, kalau saya sih, pribadi, pasti pengen cari, gunting-gunting, yang memang udah, grade-nya udah, ya, top over the top lah, gitu, seperti itu. Nah, dari situ kita, apa, kita, saya sekitar ada, 6 gunting, sama 3 sisir, yang, ya, lumayan lah. Wow, tak bisa di spill kayaknya. Bisa, 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 digambarin, digambarin ya spill-nya, gitu. Yang kayu S-nya. Jangan, jangan langkah YS-nya. Gitu. Nah, gunting itu menentukan, karena, kita hanya dikasih waktu 2 jam, sementara, biasanya kita bekerja itu, kalau untuk styling itu, 3 sampai 4 jam, tergantung, korporatif kucingnya kan. Nah, tapi di sana kita dituntut, hanya 2 jam, kamu harus beres. Oh, nah, untuk teman-teman, yang mungkin di luar sana, yang masih ragu nih, apa sih styling, atau grooming ini, kemarin itu, Bang Aji, ikut lomba itu styling, kita sering melihat, kucing-kucing itu, yang sudah di styling, seperti singa, ataupun kucing-kucing, yang dimodif ya, bahasanya mungkin ya, seperti menjadi boneka, yang gembul, seperti itu. Awalnya itu kucing-kucing biasa, tetapi di, buat style seperti itu. Nah, itulah yang beliau lakukan, kemarin, kompetisi di KL Malaysia ya, Pak? Iya, tepatnya sih, di Dharma Wangsa, di Petaling Jaya. Oh, Petaling Jaya. Jadi, sekitar, 20 menit lah, dari KL itu. KL Lovers, dan teman-teman Ruang Sayuti, udah tau belum, bahwasannya, grooming itu, tidak sesimpel, yang kita bayangkan. Ternyata, banyak jenis-jenis, dari, grooming tersebut. Apa-apa aja nih, Bang Aji, jenis-jenis, dan layanan grooming, yang ada di dunia kucing. Baik, untuk teman-teman semua, sebagai pengetahuan teman-teman semua, bahwa grooming, betul, kata Pak, kata Bang Rio ini, bahwa, tidak mudah, dan tidak sesimpel itu. Nah, grooming itu ada beberapa jenis, banyak-banyak jenis. Ada grooming, basic grooming, ada, medical grooming, itu, medical grooming itu, khusus untuk kutu dan jamur, dan alhamdulillah, kita itu, kalau kutu dan jamur itu, sekali grooming itu, bisa mengangkat, hampir 80% kutu dan jamurnya itu. Kemudian, kita ada namanya, dry grooming, dry grooming ini, untuk khusus kucing-kucing, yang lagi demam, lagi hamil, gitu kan, jadi dia itu, menurunkan stres, jadi kita menggunakan powder khusus. Tidak pakai air ya? Tidak pakai air, sama sekali gitu. Nah, kemudian kita masuk ke serum grooming. Nah, serum grooming ini, seperti kecantikan dia, dia seperti, kulit kecantikan seperti itu. Nah, dia ini lebih berfungsi, kepada kayak, bulu-bulu rontok, terus patah, terus bulu-bulu yang bercabang, terus akar-akar bulu yang kurang kuat, nah, itu kita berikan serum grooming. Jadi, dia mengenerate kulang lagi, membantu generasi, generasi, generasi-generasinya, untuk khusus, kulit dan bulu itu. Nah, masuk lagi ke degreasing. Digreasing? Digreasing grooming. Digreasing grooming ini, dia, untuk kucing-kucing, yang kulitnya, dan bulunya itu, minyaknya itu, over. Yang biasanya, kucing itu banyak gumpal-gumpal bulunya. Ya, bisa juga. Dan ada, kadang-kadang orang-orang yang, kayak lover-clover, yang mandiin kucingnya, sebulan sekali gitu, nah itu, kita sarangnya, saya pakai degreasing, karena, dengan degreasing ini, dia membantu, mengangkat minyak-minyak dengan sempurna. Itu. Kemudian, masuk lagi ke stain remover. Nah, ini khusus-khusus kucing yang, berwarna putih solid. Nah, kucing-kucing solid ini, suka ada bercak-bercak tuh. Iya, iya. Nah, biasanya, mereka itu melakukan peguntingan. Nah, orang-orang yang punya kucing, yang bulu putih itu, sebenarnya, sayang sekali sama bulunya. Apalagi warna putih. digunting itu, itu butuh waktu yang cukup lama, untuk menumbuhinnya lagi. Nah, kita itu ada namanya, powder-powder khususnya, sama krim-krim khususnya, untuk, memutihkan bulunya lagi, secara natural. Nah, itu ada. Kemudian, kita ada yang namanya, cat show. Cat show ini, biasanya untuk kucing-kucing, yang untuk bertanding lah. Mau bertanding. Jadi, kita agak, kita gimana caranya, si kucing ini, bulunya kita booster lah. Di booster. Di booster, sehingga, juri tuh ngeliat kucing ini, wah, jadi kucing mahal. Kembang bulunya ya. Kembang, lembut. Kilat, lembut, terus kayak bersinar, warnanya jadi solid. Kemudian, dia kalau berjalan, jadi elegan, fluffy, puffy, itu semua, itu dilakukan. Nah, kemudian, baru terakhir yang namanya, styling itu lah. Styling itu ada dua macam, line head, sama line cut, sama teddy bear cut. Sekarang kalau di internasional, bilangnya bukan exotic cut, tapi teddy bear. Teddy bear. Teddy bear cut. Nah, Nah, mungkin itu, jadi, nah, apa sih tujuan grooming itu sebenarnya? Nah, grooming itu sebenarnya bertujuan, untuk mengontrol, minyak, pada tubuh kucing. Minyak dan, pada tubuh kucing ini, nanti bisa didetailkan sama dokter, tapi yang secara, eksternal, minyak dan, ini bisa menghampat pertumbuhan bulu. Bulu jadi, bulu jadi kusam, jadi jelek, dia nggak mau panjang, nggak mau padat, gitu, itu gara-gara minyak. Jadi, afdalnya berapa kali, dalam satu bulan itu, berapa kali, grooming? Kalau bulu, kalau sebaiknya sih, seminggu sekali, sebaiknya. Tapi, kalau untuk bulu panjang itu, paling tidak, sebulan dua kali lah. Paling tidak, gitu loh, paling tidak. Kalau untuk bulu pendek, sebulan sekali, masih oke. Cuma, cat lover harus rajin-rajin, bersihin telinganya. Karena telinganya itu, kotorannya, per tiga hari, dia udah muncul. Nah, itulah yang, biar kadang-kadang, jadi irma, jadi mulelele, atau apaan. Itu kasian sih. Kasian banget itu. Nah, jadi, untuk teman-teman, grooming itu, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita juga, waktu belajar, kita pikir, cuma yaudahlah, mandi gitu doang. Ternyata, ternyata segini banyak. Karena, yang saya sebutkan tadi itu, semua itu, kasus-kasus pada, kucing itu ada di situ. Dan setiap, jenis grooming ini, digunakan serum-serum, yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, setiap tipe itu, beda-beda sambut, beda teknik, beda metode, beda. Beda-beda dia. Jadi, nggak akan sama. Kita beralih nih, ke, intinya nih, dunia kucing. Nah, dimana dunia kucing ini, untuk kelas batam sendiri, teman-teman, sudah banyak sekali, berseliuran lah, di medsos-medsos kita. Wah, ini keluar lagi dunia kucing, dunia kucing. Dan, ini banyak menjadi penasaran, bagi kawan-kawan di sana kan, ini apa sih dunia kucing? Dimana sih dunia kucing? Awal sejarah berdirinya nih, Bang Haji, dunia kucing ini. Gimana ceritanya? Baik. Sebenarnya, dunia kucing ini, berdirinya juga tidak sengaja. Dasarnya memang dari hobi lah, seperti itu. Dari hobi. Nah, cuman, waktu saya punya hobi itu, saya juga melakukan perawatan lah. Kalau bisa, bisa di-average kan, rata-rata, kalau orang yang punya 2, sekitar 3, sampai 4 ekor kucing. Ini kalau bicara ini ya, kalau bicara perawatannya itu, perawatan intensif, yang, yang SOP lah ya, yang SOP ya, bukan yang, yang asal-asalan ya, kita bicara standar ya. Nah, itu 2, sampai 4 kucing, 3, sampai 4 kucing itu, kisaran 1 bulan itu, habisnya itu, 1,5 sampai 2 juta. Oke. Nah, 1,5 sampai 2 juta itu, itu meliputi udah grooming, klinik, makannya, pasirnya, dan snack-nya, macam-macam itu, untuk 4 ekor, bisa, care lover itu, menghabiskan sekitar seperti itu. Nah, saya sering merawat, 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 sering ini, tapi kok kucing saya, kok bukan jadinya lebih bagus, gitu loh. Maksudnya, kita dengan spend biaya segitu, udah kayak, mau nyecil rumah lah, istilahnya gitu ya, istilahnya ya. Nah, itu kok, hasilnya kok, begini ya, gitu loh, jadi challenge, jadi terbangkit challenge saya, artinya, wah, artinya saya terus-terpikir, Mbak Arti, apa namanya, saya terpanggil untuk, saya memberikan, serve kepada cat lover, mau bikin lebih bagus lagi, kasih lebih bagus, kamu bisa, kamu spend lebih murah, sama saya, tapi, saya bikin, kucing kamu itu, terawat dengan baik, dan, 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 istilahnya, yang gimana mestinya lah, seperti itu. nah, itulah mulai kita belajar groomer ke Thailand, gitu kan, nah, kemudian, kita coba awal, gitu kan, nah, kita, kemudian kita lengkapin lah, waktu awal-awal, dunia kucing juga kosong, isinya gak, gak, gak banyak, gitu loh, gak seperti sekarang ya, iya, gak seperti sekarang, gitu, berkembang, 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 akhirnya, ya masuklah, ke, sekarang ini. Banyak kawan-kawan yang bertanya, owner dunia kucing itu, dokter ya, seorang dokter, kok bisa bikin, buat pet shop dunia kucing, terus jadi rumah sakit dunia, hewan dunia kucing sekarang. Oke. Gimana sih sebenarnya, background secara pendidikan, pengalaman, Bang Haji, sehingga sampai ke dunia kucing ini? Disclaimer ya, disclaimer, ini nanti yang pertanyaan ini, kita tidak menjatuhkan lain pihak, kita tidak mau menyinggung lain pihak, tapi ini murni dari, apa yang saya pikirkan, apa yang saya jalankan ya, jadi, gak ada, kalau misalnya ada bahasa-bahasa tertentu, itu tidak ada masuk menyinggung, siapapun ya. Oke, oke. Nah, kalau saya sih, intinya, saya buka usaha itu, gue mau yang terbaik, saya mau jadi yang paling atas, saya mau serve customer saya itu, lebih dari siapapun, saya mau customer itu, puas, dan saya buka bisnis, saya gak suka di-companian orang, kalau kita gak suka di-companian orang, berarti kita harus kasih yang terbaik sama orang, gitu kan? Iya, iya. Nah, akhirnya, munculah dunia kucing itu, nah, di situ, saya juga challenge, memang selama ini, rata-rata yang punya pet shop and clinic itu, rata-rata kan, dokter hewan. Dokter hewan. Ah, masa sih kita gak bisa, dia kan sama-sama manusia. Dia manusia, kita manusia juga. Bukan menjadi penghalang ya? Iya, jadi penghalang gitu. yang membatasi kita untuk melakukan sesuatu, itu adalah pikiran kita sendiri sebenarnya kan. Nah, saya tes, saya coba, gitu loh. Tidak ada yang namanya, seperti yang kita di belajar-belajar itu, yang bikin planning gini, pengeluaran apa, gak ada di pikiran saya. Oke, ini kira-kira begini, saya harus siapkan, nana ini, karena untuk bangun ini, 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 gas. Udah. Dan jadi dunia kucing seperti itu. Alhamdulillah, dunia kucing berkibar hari ini. Jadi secara konsep, yang membedakan dengan kebanyakan pet shop, yang di luar sana, apa yang menjadi daya tarik, yang spesial dari dunia kucing? Nah, ini ada cerita menarik juga, bahwa, waktu kita buka itu, kita, kita, kita menspesialiskan diri untuk kucing. Khusus kucing saja. Oh, tidak campur dengan? Tidak campur dengan hewan lain. Kalau untuk ke grooming-nya ya, grooming-nya sama shop-nya itu, kita, khusus kucing saja. Bisa saya bilang, 100 persen, biasa, barang-barang maupun layanan, itu semua hanya khusus kucing. Apa yang menjadi alasan? Karena gini, kucing sama kucing saja, bisa gak akur. Rantam ya. Apalagi sama hewan lain. Apalagi ada istilah anjing dan kucing, kayak anjingnya. Berantam terus kan. Jadi, kita menetelisir segala sesuatu, yang membuat mereka stress. Jadi, istilahnya, oke, kalau sama hewan, mereka mungkin agak lebih, cooling down. dia punya temperamennya kucing-kucing. Karena kucing itu, sangat teritorial. Sangat-sangat teritorial. Dia gak mau diganggu, tempatnya sama hewan lain. Dia punya, punya zonanya sendiri, lingkupnya sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau ada, misalnya, misalnya punya kucing satu rumah nih, tiba-tiba ada kucing baru tuh, pasti berantem itu. Saya garanti, rata-rata, kalau kita gak pinter, cara train mereka, untuk berkenalan komunikasi, masih berantem itu. Pasti dia, yang di rumah yang lebih lama, itu akan menjadi alfanya dia. Seperti itu. Dan itulah, yang menjadi suatu value, bagi cat lover, sehingga memilih dunia kucing, dan sehingga dunia kucing, menjadi pet shop kucing, khusus kucing pertama di Batam ya? Khusus kucing pertama di Batam, Alhamdulillah. Untuk yang ini ya, untuk layanannya ya. Maksudnya, one stop servicenya. One stop servicenya, kita mungkin, yang pertama di Indonesia juga. Mungkin pertama. Nah, apa namanya, saya menambahkan juga bahwa, gak hanya spesialis saja seperti itu, memang karena kami misinya juga, mengedukasi masyarakat, bahwa piara kucing itu gini loh, cara benarnya itu. Jangan, jangan kita hanya dari Google, atau dari teman itu, langsung kita serap, mentah-mentah. Oh, itu udah benar? Oh, belum tentu. Ternyata setelah, setelah kita pelajari masalah kucing ini, banyak banget, anu apa, seluk-beluknya itu, gak semudah itu. Kalau kalian mau benar-benar, tapi kalau seperti kami ini, yang udah terbiasa, udah tau trik-triknya, itu kayak udah, ya udah begitu aja lah, gampang banget gitu loh. Ada testimoni, banyak ya testimoni, daripada cat lovers, yang sudah membawa kucingnya perawatan, di dunia kucing, terutama juga, klinik dan grooming ya. Mungkin kita klik dulu di groomingnya. Apa sih yang membedakan, spesialnya grooming di dunia kucing, dengan tempat-tempat lain? Oke, oke, oke. Ini agak disclaimer lagi ya. Karena kita tidak mau menyinggung ke pihak manapun ya. Ini, yang kami lakukan pertama adalah, melakukan sertifikasi. Sertifikasi di negara lain gitu. Karena, kita tau Thailand itu, untuk perkembangan dunia hewannya, peternakannya itu, sangat-sangat maju lah, menurut kita gitu kan. Nah, kemarin pun juga, kita dapat knowledge baru lagi, bahwa kenapa, sekarang ini, yang lagi trend, kucing-kucing yang mahal, itu asalnya dari Thailand semua. Karena mereka tuh, pintar cara, mengembang biakan, bahkan treatment, asupan-asupan gizinya tuh, sehingga mereka, bisa jadi kucing mahal. Seperti itu kan. Nah, jadi awalnya, kita mensertifikasikan, mensertifikasikan diri, groomer, kami serius, dan kami selalu menanggapi serius, bahwa, kita tuh, kucing itu, bagi kami raja gitu loh intinya. Segala apapun kucing, kita tidak punya hak, untuk mengasari dia. Sejahat apapun kucing, kita tidak punya hak, untuk mengasari dia. Itu, itu, itu udah moto kita di groomer gitu. Biar, biar, kalau bagi saya, biar groomer saya yang luka, saya bisa obatin. Saya bisa obatin, saya bisa bawa rumah sakit, bahkan operasi, bila dibutuhkan, saya biayain. Tapi, saya tidak mau, kucing customer, atau kucing orang, itu tersakiti, karena, kelalaian oleh groomer itu sendiri. Jadi, kita benar-benar jaga, benar, jadi gini, kita anggap kucing itu, adalah, kucing aneh sendiri. Nah, itu. Kenapa dunia kucing itu, bisa mengandalkan kucing-kucing yang galak? Kabarnya, dunia kucing ini, ketika sertifikasi, ada ilmu, apa, kok lupa ya? Ada apa, harusnya ingat? Untuk groomer ya? Handling. Psikologi ya? Oh, psikologi. pulang lagi, pulang lagi, coach ya? Bahasa kucing. Oh, ada juga yang menduga, bahwasannya ketika dunia kucing itu melakukan, ada yang mengatakan, bahwasannya ketika dunia kucing itu, melakukan, sertifikasi groomer itu, ke luar negeri, ya, kita ilan waktu itu, diberikan juga tips, ilmu-ilmu, bahwasannya ada pengetahuan tentang, yang diterapkan itu tentang, psikologi kucing. Cara kita berbicara dengan kucing, itu, mitos atau fakta sih itu, agak menjebak pertanyaannya ya. Jadi begini, jadi, sebenarnya, ini kalau menurut kami lah ya, menurut kami, dan di agama kami juga lah ya, agama Islam ya, sebenarnya, bahasa, kalau ini, ini, karena saya juga belum pernah mengikuti, training tersebut, jadi saya mungkin belum begitu tahu, cuman, saya ada beberapa teman-teman itu, yang katanya bisa berbahasa hewan gitu lah, komunikasi dengan hewan, bukan berbahasa hewan, tapi berkomunikasi dengan hewan gitu. Nah, kalau menurut kami, berkomunikasi sama hewan itu, yang misalnya, yang lagi hot-hotnya itu, lagi terangnya itu, yang kucing hilang, dia lihat di foto, bisa tahu di mana, gitu kan. Nah, kalau menurut kami sih, agak sedikit, halu lah, menurut kami. Menurut kami ya, menurut kami, menurut kami, karena, itu kan juga sudah masuk kategori meramal lah, jatuhnya ya, kita nggak boleh meramalkan gitu loh itu. Nah, yang kami belajar itu, sebenarnya itu adalah, cara handling kucing. Cara handling kucing, cara men-setup, kita punya emosi. Jadi, saat kita melakukan grooming itu, kita tuh harus, menjadi alpha. Jadi, alfanya mereka. Ya, tapi tidak alpha yang menakutkan, cuma mereka, mempercayai, bahwa, saat kita tanganin itu, mereka percaya sama kita. Nah, itu yang paling utama, itu, itu butuh jam terbang tinggi sih. Bukan, bukan hal yang, oke, saya ajarin gini, 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 kamu langsung bisa, tidak, itu butuh jam terbang tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kasus-kasus kucing, enggak lah, karena memang kita sudah di-train, emosional kita, gerak kita, cara kita megang, kucing itu nyaman, seperti apa. Jadi, menurut kami, ada beberapa customer yang katakan, wah, kucing saya ini agresif, hati-hati ya, ini gini-gini. Pas saat kami grooming, ya selalu-selalu aja sih, biasa-biasa aja ternyata, gitu loh. Jadi, kami juga bingung, kadang-kadang, dibilang, awas, di warning lah, sama si owner-nya, catlover-nya, tapi kami bisa handle juga, kami juga bingung sih, enggak galak-galak pamat juga, gitu loh. Dan itulah yang menjadikan, customer itu banyak yang loyal, akhirnya, kepada dunia kucing. Alhamdulillahnya, ya seperti itulah. Betul. Satu lagi, yang banyak, dibilangin sama kawan-kawan di luar sana, dunia kucing ini, sering muncul di sosial media. Kawan-kawan, mungkin di Batam ya, pada khususnya, ketika mereka buka Facebook, buka IG, itu, tiba-tiba keluar saja, iklan dari dunia kucing, gitu. Apa sih, pengaruhnya, dan bagaimana, dampak dari sosial media ini, kepada dunia kucing sendiri. Oke. Ya, ini udah masuk ke rana bisnis ya. Iya. Jadi, sebenarnya, kalau bagi saya sih, bisnis itu semua sama saja. Ya, kita belajar management, kita belajar human resource, kita belajar marketing, accounting-nya, terus promosi, dan lain-lain-lain itu, kita belajar sama saja semuanya. Nah, yang lain saya lakukan di dunia kucing ini, adalah marketing-nya, bidang promosinya. Nah, itu kan, zaman sekarang ini kan, udah digital marketing ya. Ya, sebenarnya, yang offline marketing juga bagus. Offline itu, tapi kita memfungsikan untuk, upscaling, untuk closing, untuk layanan, itu kita lakukan secara offline. Tapi secara marketing, kita lakukan secara digital. Nah, kebetulan, dunia kucing ini, memang saya uji, dari nol tahunnya, sampai sekarang ini, dia hidup itu dari digital marketing. Full. Saya tidak pernah melakukan promosi ke, media cetak, saya tidak pernah melakukan media TV, radio, apa semua, saya hanya menggunakan, platform digital. Itu full. Tapi saya ada bisnis sebelumnya juga, saya tes, itu migrasi lah. Itu sekolah kan. Sekolah itu, saya migrasi, hybrid lah kalau saya bilang. Karena kan, dia nol tahun, sampai setengah hidupnya itu, masih kayak datang-setengah ke sekolah-sekolah, begitu kan. Setelah itu, saya migrasi ke ini. Konfesional lah. Konfesional. Terus, saya migrasi ke online. Jadi, kalau saya, membuktikan itu bahwa full, karena online, bagi saya belum puas. Makanya saya di dunia kucing ini, saya coba, memang hobi, kebetulan udah terjerumus, ya kan. Saya cobalah sekalian dengan, digital marketing, terkait works. Pengalaman saya di digital marketing, juga udah sekitar, di tahun ini, hampir 15 lah. Dan akhirnya, sekarang memutuskan juga, untuk membuat, perusahaan marketing sendiri. Iya, saya berpartner sama temen, karena passionnya sama, visinya sama, antusiasnya sama. Jadi, yaudah, kita kawin lah, ceritanya gitu lah intinya. Nah, itu teman-teman, jawaban dari pertanyaan kawan-kawan, yang biasanya, sering direzahkan. Munculnya, video iklan dunia kucing, ya tinggal like aja, dan sekali-sekali kunjungin lah, dunia kucing itu. Karena konsep marketing itu, kan harus sampai muang. Jadi, konsep marketing itu, hanya dua. Bikin yang bagus banget, atau yang hancur banget. Kalau di tengah-tengah, nggak akan diingat. Iya, itu harus betul itu. Last question nih, Bang Anji. Baik. Apa sih yang menjadi motivasi, ketika dunia kucing ini, awalnya pet shop dunia kucing, dan sekarang ini bertransformasi, menjadi rumah sakit hewan, dunia kucing, dan menjadi yang pertama di Indonesia. Oke, Alhamdulillah. Seperti yang sebelumnya, saya ceritakan bahwa, dunia kucing itu, saya kan terjerumus istilahnya. Ya. Yaudah, sekalian hobi, sekalian ini, daripada saya, bayar ke tempat lain, mendingan saya bagi-bagi ke karyawan lah. Intinya begitu lah, ya kan? Seperti itu kan. Nah, seiring sejalan, di tahun ke-2, tahun ke-3 itu, booming. Booming. Akhirnya, Alhamdulillah, walaupun sempat, waktu kita awal-awal buka, itu karena kita khusus kucing, yang dimana-mana kan, semua hewan kan diterima tuh, biasanya gitu kan. Nah, cuma kita di kucing, kita juga dianggap sebelah mata juga sih, sempat. Bahwa, ya kamu nggak lama lah, begitu gitu kan. Tapi Alhamdulillah, dengan konsistensinya kita, dan layanan-layanan kita konsisten juga, kualitas kita konsisten, akhirnya, bludak, akhirnya kita upgrade lah, menjadi rumah sakit hewan. Karena, ya kasihan, dokternya cuma satu, di handle operasi sekian banyak, semua pasien itu, pengennya buru-buru, cepat gitu kan. Kan harus, harus, harus expand kan. Nah, sekalian, saya buat rumah sakit hewan pertama di Indonesia, khusus kucing. Terjawab sudah, pertanyaan, dari cat lovers-cat lovers, yang ada di Batam selama ini. Closing statement-nya boleh lah, Bang Haji, untuk cat lovers, dan juga, teman-teman penonton Ruang Sayuti di luar sana. Oke, kalau untuk cat lovers, untuk grooming-nya, untuk grooming-nya, jangan takut, datang ke tempat yang, sudah groomer-groomer sertifikasi, saya berharap, mulai migrasi ke tempat, teman-teman groomer, yang sudah sertifikasi. Ini bukan untuk saya saja ya, tapi, kalau cat lovers ada, groomer-groomer, tahu groomer-groomer, yang sudah bersertifikasi, lokal maupun, internasional, atau nasional, pergilah ke sana. Karena itu, bukan kita menjamin, bahwa mereka lebih baik, tidak. Tapi, paling tidak, kami, kami tahu, orang-orang yang sudah bersertifikasi, orang-orang yang profesional itu, margin error-nya itu, insya Allah, hanya 5% lah, daripada orang-orang yang belum bersertifikasi. Nah, teman-teman juga, untuk yang cat lover, kalau grooming itu, bukan hal yang dianggap sepele, karena salah grooming itu, bisa banyak, faktor, dampak efek sampingnya, dari kucingnya bisa sakit, kucingnya jadi malah kutuan, jamuran, bahkan bulunya akan, warnanya akan memudar, itu, jadi cat lover harus benar-benar, bawa ke tempat, saya sarankan, bawa ke tempat-tempat yang, groomer-groomer yang sudah profesional. Untuk teman-teman ruang, sauti, kalau untuk yang passion-passionnya bisnis, jangan terlalu banyak, apa ya, jangan terlalu banyak, berplanning. Do action rather than planning. Jadi, kalau misalnya kamu berplanning, itu, hanya di atas kertas saja, dan kamu akan disalip, sama orang-orang yang melakukan action langsung. Mungkin itu, dan jangan lupa, bisnis without marketing is bullshit. Do, do action rather than planning. Planning. Action rather than planning. Nah, itu jadi, yang menjadi quote, di akhir closing statement beliau tadi. Luar biasa sekali, pada hari ini, kita banyak mendapatkan ilmu, yang tentunya, seputar, hewan peliharaan, yang sangat kita cintai, yang hampir di semua, lini kita menemui, di semua lingkungan kita, menemui kucing, yang biasa hidup sehari-hari bersama kita. Dan tips, trik, semua tentang kucing, sudah kita ceritakan di sini, bersama owner, rumah sakit, hewan, dunia kucing. Terima kasih banyak, Bang Haji. Terima kasih, untuk kehormatan, ini pertama kali, Kabi hadir di podcastnya, di ruang sauti, di podcast podcast kanan lain, kita belum pernah hadir. Demikian teman-teman, terima kasih, sudah menyimak podcast ini, wabillahi taufi wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.